Assalamualaikum saudara-saudaraku yang tercinta para pengikutku, yang berharga Kitab suci kami Al-Quran yang dibaca sebagai ibadah dan dikirim sebagai nasihat dan penyembuhan bagi alam semesta adalah panduan dan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tengah hari-hari sulit yang kita alami, kita diberikan contoh-contoh. Bayangkan bahwa kita berada di masa Mekah di hadapan Nabi kita yang tercinta. Dia juga melihat yang lebih berat dari apa yang kita alami selama masa Mekah. Dia dan para sahabatnya juga melihatnya. Terkadang anak-anak kecil, terkadang orang tua yang sudah renta. Dalam proses ini Allah Azzeh dan Cele menurunkan ayat-ayat kepada Nabinya seperti hujan nisan yang mengguyur kisah para Nabi sebelumnya kepada mereka. Kadang-kadang surah Yusuf, kadang-kadang kisah-kisah tentang Musa Al-Yawasam yang diceritakan dalam surah Al-Anbiya, pesan-pesan yang terdapat di dalamnya serta gambaran dari kehidupan para Nabi memberikan penghiburan dan bimbingan yang diberkati kepada Nabi kita dan para sahabat pada hari itu. Hari ini pesan-pesan tersebut juga akan membentuk rute yang sama bagi kita. Asalkan saya dapat menjadikan kisah-kisah dalam Al-Quran dan pengalaman para Nabi sebagai panduan, maka kita akan mengatasi banyak hal dari Gaza ke Xinjiang, dari Sudan ke Somalia, jika kita bisa membawa tilawah kita ke tahap Qiraat karena pada hari itu tampaknya mustahil bagi Nabi kita dan para sahabatnya untuk keluar dari masa penindasan dan penyiksaan di Mekah. Namun, yang terjadi adalah Al-Quran, rute para sahabat Nabi memberikan peta jalan dan bimbingan yang telah menjadi penghiburan bagi Nabi dan para sahabat serta menunjukkan jalan keluar dari kesulitan. Dan demikianlah. Setelah mengalami penindasan di Mekah, Nabi kita mencapai kebebasan di Madinah dan pemahaman tentang negara yang besar. Dan delapan tahun kemudian, beliau dianugerahi untuk menaklukkan daerah yang dikuasai oleh para penguasa zalim, Mekah. Manusia tidak berada dalam keadaan putus asa yang tunduk pada takdir mutlak Allah atas apa yang terjadi pada mereka. Allah Azze ve Celle dengan kasih sayangnya telah mengaitkan takdir dengan pengetahuannya serta memberi kehendak bebas kepada kita. Negara-negara dan bangsa-bangsa yang meninggalkan institusi jihad akan menjadi pasif, kehilangan kekuatan mereka, dan jauh dari aktif. Mereka akan mengalami penindasan oleh kelompok-kelompok yang memiliki jiwa kabilah, jahat, dan zalim seperti yang telah terjadi selama jutaan tahun. Ingatlah, seratus tahun yang lalu negara kita terpecah, kota-kota kita dijarah. Jika kita tidak mengambil pelajaran dan pesan dari kisah-kisah para nabi dan berjalan dengan menyebut Allah, bisakah kita membangun kembali negara kita, maka kita akan mengambil inspirasi dari kisah-kisah. Dan insya Allah kita akan membangun masa depan, tetaplah berharap, karena harapan adalah tempat perlindungan terpenting kita. Doa adalah kekuatan terpenting kita.